Hi, today we will study unit 4 amazing animals, unit 4 amazing animals, you may open your student's book, the English 3 second edition, page 44 Hi, kita belajar lagi hari ini unit 4, mengenai amazing animals, binatang-binatang yang menyebutkan, kalian boleh buka buku kalian, halaman 44, kalian siap belajar? Oke, let's begin Oke, open your book, page 44, open your student's book, page 44, we will try to say the name of animals Oke, buka buku kalian, halaman 44, kita akan mencoba mengucapkan nama binatang Oke, you may follow me, kalian bisa mengucapkan nama binatang Bear 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 Beruang Beruang Deer 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 Rusa Rusa Ow Ow Burung Burung hantu Burung hantu Camel 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 Unta Lizard 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 Pradal Penguin 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 configuration Machine pound Dat pagar Tangan Bun Dalat Lorm Lake wish Kelet Let Hence Neil Giles Of the 그러면 task Shark 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 Hew Animals are amazing We see them far and near Some Live in forests Like owls Bears and deer Some Live in deserts Like camels And some snakes Some Live in water In ocean Seas and lakes Amazing Amazing animals What can animals What can animals do They can fly They can swim They can jump We share the earth with you Animals Animals are amazing We see them far and near Some Some Live in forests Like owls Bears and deer Some Live in deserts Like camels And some snakes Some Some Live in water In ocean Seas and lakes Amazing Amazing animals What can animals do They can fly They can swim They can jump We share the earth with you Okay Now we learn about Where they live Where they live Where the animals live Dimana binatang-binatang itu hidup You can see here Owl, toucan, bear, and deer live in forest Owl, toucan, bear, and deer Live in forest Burung hantu Burung tukang Burung tukang Buruan dan rusak Hidup di hutan Camels and some snakes Live in desert Camels and some snakes Live in desert Unta dan beberapa ular Hidup di gurun Ada juga ular yang hidup di hutan. Penguin lives in ice and snow. Penguin hidup di es dan salju. Adakah hidup di tempat yang dingin? Then, lizards live in desert. And some live in lake. Wizards live in desert. And some live in lake. Kadal hidup di gurun. Dan beberapa hidup di danau. Sea lion and shark live in ocean. Sea lion and shark live in ocean. Singa laut. Dan hiu hidup di lautan. Ini adalah contoh binyak pang dengan tempat tinggal mereka. Tempat mereka hidup. Kalian dapat mencari sendiri. Binatang-binatang lain. Apa dan tempat tinggal mereka di mana. Oke. Now, we will learn about what animals can do. What animals can do. Apa yang dapat binatang-binatang lakukan. They can fly. They can fly. Mereka dapat terbang. For example, Bird, butterfly, and bee can fly. They can swim. They can swim. Mereka dapat berenang. For example, Fish, duck, sea lion, penguin, and shark can swim. They can jump. They can jump. Mereka dapat melompat. For example, Kangaroo, rabbit, and frog can jump. They can climb. They can climb. Mereka dapat memanjat. For example, Monkey, squirrel, and cat can climb. They can run. They can run. Mereka dapat berlari. For example, Deer, leopard, tiger, lion, and bear can run. Now, Let's continue with grammar. Today we learn to use can, To ask and answer about animals. We learn to use can to ask and answer about animals. Kita menggunakan can untuk bertanya dan menjawab tentang binatang. For example, What can a bear do? What can a bear do? Pertanyaannya di sini. What can a bear do? Jawabannya, It can't swim. It can't fly. Apa yang dapat beruang lakukan? Dia dapat berenang. Dia tidak dapat terbang. What can owls do? What can owls do? Apa yang dapat para burung hantu lakukan? They can fly. They can fly. They can't climb. They can't climb. Ingat ya, Di sini owlsnya itu lebih dari satu. Maka jawabannya pakai D, mereka. Apa yang dapat para burung hantu lakukan? Mereka dapat terbang. Mereka tidak dapat memanjat. Jadi untuk pertanyaan, Setelah subjek, Untuk jawabannya, Setelah subjek, maaf ya. Untuk subjek, Ditambah can atau can, Ditambah verb. Itu contohnya, Di sini, Subjeknya it, Ditambah can, Atau can, Kemudian fruitnya swim, Atau fly. Oke. Kemudian, Di sini, Can a penguin jump? Can a penguin jump? Can-nya di depan ya. Ini untuk sebuah pertanyaan dengan jawaban yes or no. Can a penguin jump? Yes, it can. No, it can't. Dapatkah seekor penguin melompat? Jika jawabannya, Kita jawab yes, It can't. Ya, dia bisa. No, it can't. Tidak. Dia tidak bisa. Dan contoh lagi, Can lizards swim? Nah, di sini, Subjeknya, Resort, Lebih dari satu ya. Jawabannya, Yes, They can. Atau, No, They can't. Dapatkah, Kadal-kadal berenang? Ya, Mereka bisa. Tidak, Mereka tidak. Bisa. Ya, Jadi, Untuk jawabannya, So, No, Yes-nya dulu, Tendalnya dulu, Kemudian diikuti dengan subject, It, The day, We, You, Subject, Ingat ya. Kemudian dilanjutkan dengan, Can, Atau, Can't, Tergantung jawaban yang kalian berikan. Kalau jawabannya, Iya, Kalian berikan, Yes, It can. Kalau tidak, No, It can't. Ya. Oke. What we have learned today? Ya. We learned to name animals. Kita mempelajari nama-nama binatang. Kemudian, To ask and answer about animals. And where they live. Untuk memberi pertanyaan dan menjawab tentang binatang. Dan di mana mereka tinggal. And then, To talk about what animals can do. Untuk mencerahkan apa sih yang binatang-binatang itu dapat lakukan. And then, The last, To use can to ask and answer about animals. To use can to ask and answer about animals. Kita telah belajar menggunakan can untuk menjawab dan bertanya mengenai binatang. Oke, kalian perjari ya. Materi-materinya. Minggu depan baru Madam kasih tugas. Jadi, Minggu ini, Kalian pelajari materinya dengan baik. Kalian boleh buku baca-baca. Student buku kalian, ada cerita-cerita di situ. Di halaman 50 dan 51. Itu tentang binatang-binatang di seluruh dunia. Halaman 50, kalian pelajari tentang Kamuflase. Itu binatang-binatang yang bisa berkamuflase. Kemudian halaman 51. Itu binatang-binatang di seluruh dunia yang tinggal di tempat-tempat yang berbeda. Oke, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.